Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kuda besi nah sebelum kita masuk ke dalam inti videonya mari kita untuk bersyukur pada yang maha kuasa sudah diberi kesehatan dan juga riski yang sangat banyak oke lanjut di belakang saya ini ada sapi di masing semental karena ini sudah campuran atau persilangan dan saat ini saya berada di kandang milik seorang apa ya bapak seorang bapak bukan di kandang milik mbah munawar di kandang ini ada kamera nih di kandang ini ada 3 ekor sapi yang jenisnya limosin tapi sudah silangan dengan semental untuk yang pertama ini semental campuran limosin saya bilang tadi ini anak pertama dari baben yang ada disana yang ada disana anak pertama bukan anak pertama ini keturunan dari baben yang disana itu dibesarkan atau di op ini sampai jadi baben nah ini masih kalau orang jawa bilangnya doro kalau orang manusia perawan masih belum mengalami proses berkembang biakan sama sekali itu sapinya ngomong-ngomong dari sapinya kualitas sapinya aduh puteng kameranya bentar kualitas sapinya ini sangat bagus ya nah nih caranya gini saya takutnya kalau dari sapi bokongin nah kalau kita bokongin nanti nyeplak ini nah ini segi kualitas sapinya ini bagus bagus kemung bagusnya apa kita bisa lihat dari tempongnya balungannya balungan tulangannya itu bagus serta cara merawatnya juga bagus seperti yang dilihat sekarang ini sapinya lagi diam lagi merhatikan saya ini tetap harus hati-hati anak sapi biasanya cumbu-cumbu laler atau mencari selah lengah kita untuk bisa menendang bagian belakang kita ini umurnya kalau gak salah ini sudah ada dua tahun sampai tiga tahun kalau gak salah ingat ini sudah siap untuk dibudidayakan atau dibuat indukan ini tinggal nunggu waktu pirainya nunggu pirainya kapan kalau sudah mengeluarkan pelu-pelu atau sejenis apa ya kalau orang itu nifas lah kalau sapi itu namanya gak tahu yang pasti ada lendir lendir bening dari daerah kemaluannya kalau sapi betina yang sudah umur dan siap untuk berkembang pihak ciri pertama ciri yang paling mudah untuk dikenali yaitu keluar lendir dan sering mokok makan dan menu itu waktunya buat di kembang pihakannya nah pokok kuning pas pada ini bapunannya ini super bapunan super ini ini jenisnya pegonan pegon tapi campur limosin juga ini udah ada berapa tahun ya ditandai lima tahun mungkin sudah ada kalau bapunnya ini mungkin sudah ada lima tahun soalnya sudah semenjak saya sekolah itu sudah ada sapi ini disini nah untuk perdetannya perdetan jantannya ini perdetan jantannya ini baru berumur satu tahun lebih satu tahun kurang satu tahunan lah mungkin satu tahunan soalnya ini kayaknya kalau seingat saya itu bodohan hari raya idul fitri tahun kemarin ini layarnya sekarang udah gede udah hampir satu tahun berarti udah hampir satu tahun ini sudah dikluh ini jantan ya bulunya ini nurun bapaknya atau jantannya cukup bagus buat bakalan jantan super untuk pakannya sendiri seperti sapi-sapi biasa kawol atau jerami dan minumnya juga kadang di kasih air putih biasa dedak katul sama sisa nasi kemarin malam katanya bangunawar itu tapi hasilnya juga cukup bagus gemuk 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 nah darah api sapi boleh mek bokong muka mek mau manut wek tak gerai nyeplak nah kalau seperti itu kalau ditepuk bagian belakang baharnya masih gerak atau risih isinya belum meminta untuk birai atau belum waktunya untuk dibuai seharusnya sih sudah kayaknya lagi belum belum nafsu untuk bagunannya woh bagunan nengit untuk bagunannya super tapi gak bisa dideketin kalau gak sering sering ketemu ini bagus ya ini tiap hari dimandiin dibasak gak bersih sabinya gede bersih tulangannya gede makannya itu lahap sekali kata belum menawar tapi saya lebih suka membahas yang ini updatean ini saya lebih suka membahas si calon pejantan super ini oke cukup sekian video kali ini jangan lupa untuk share like dan komen kita akan membuat video pembahasan dari pedetan yang di belakang sana di video selanjutnya begitu tetap ikuti dan tonton channel kuda besi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh